Nah kali ini kita akan melihat Ini yang disebut dengan daun lembah buah Atau kalul lembah buah Kalul lembah buah ini kalau orang sanggir menyebutnya Nah daun ini Dipakai pada orang-orang dulu-dulu ini Untuk mencerahkan kulit wajah putri para bangsawan Jadi tujuh lembar Daun ini yang berwarna putih Ini lembah buah ini Anda bisa melihat kalau ada di daerah Anda ini Tapi di daerah sanggir ini sangat banyak Tujuh lembar lalu diletakkan di piring putih Lalu pada bulan purnama Dia ditaruh, dijemur Dijemur ya Istilahnya dijemur Di atas sinar bulan purnama Pada malam hari Dan daun lembah buah ini sebanyak tujuh lembar Kita taruh di atas piring putih Lalu dipaparkan Pada sinar bulan purnama Setelah itu Airnya dipakai untuk Mencuci wajah Anda Jadi dilihat ya Pada saat Anda mencuci wajah Anda Pastikan bahwa bulan purnama Tidak terhalangi oleh awan hitam Nah tujuh lembar daun ini Ini contohnya daunnya ya Silahkan Anda perhatikan Lalu Anda cuci pada muka Anda Dan secaya wajah Anda akan bercahaya dan berseri Nah selanjutnya yang Anda lihat ini adalah Ini mungkin di daerah Anda juga banyak ya terdapat Ini daun yang biasanya ada di Ya di atas-atas tanah ini ya Ini yang berwarna kuning Daunnya seperti ini Dan ini berwarna kuning ini Ini dipakai untuk obat sakit gigi ya guys Jadi daun yang warna kuning ini Ini bunga ini Ini diambil Lalu diperas Airnya ini diperas Kalau ada airnya ini kan kita gosok Ini diperas Lalu dimasukkan ke dalam gigi yang sakit Dan dia cairan itu akan membunuh bakteri yang berada di gigi yang sakit tersebut Nah ini aman ya guys Aman Tidak mengandung efek samping Dan itu sudah terbukti Saya juga pernah mempraktekan Dan sangat luar biasa Dan ini boleh Anda praktekan Karena ini juga aman Tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya Oke guys Itulah kira-kira Dan silahkan Anda cari tahu sendiri Di wilayah Anda Daun-daun seperti ini banyak Ini bunganya banyak Menjalar-jalar ini Oke thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!